Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di mata kuliah MSDM sektor publik dengan pokok bahasan pengembangan SDM sektor publik mungkin ada suatu pertanyaan mengapa dilakukan atau diselenggarakan pengembangan bagi SDM seperti itu ya jadi kalau kita melihat bahwa dalam praktek pekerjaan dalam meningkatkan kinerja pegawai dibutuhkan upgrade keterampilan, keahlian, kompetensi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi nah jika tidak dilakukan pengembangan maka tujuan organisasi akan terganggu akan terkendala sehingga diperlukan upgrade upgrade kompetensi keahlian dan keterampilan pegawai nah ketika kita melihat bahwa pengembangan sumber daya manusia Indonesia itu merupakan suatu bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia maka sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan sehingga perlu di upgrade kompetensi keterampilan dan keahlian pegawai agar bisa melaksanakan pembangunan nasional secara maksimal nah seperti yang setelah ada dalam beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa expert yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia kita lihat salah satunya yaitu berdasarkan berdasarkan pengertian pengembangan yang disampaikan oleh Prasaja tahun 2018 bahwa pengembangan berkenaan dengan cara mendapatkan keterampilan dan pola perilaku yang dapat memperbaiki serta meningkatkan kemampuan pegawai agar dapat mengatasi tantangan dari pekerjaan yang dihadapi saat ini atau masa yang akan datang kemudian hasibuan juga mengemukakan harus tetapkan program pengembangan secara cermat dan didasarkan kepada metode ilmiah yang berpedauan pada keterampilan yang dibutuhkan organisasi dari masa ke masa dan harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis teoritis, konseptual dan moral pegawai supaya prestasi kerja pegawai baik dan mencapai hasil yang optimal jadi kalau dilihat bahwa pelatihan dan pengembangan itu merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki pegawai dengan kemampuan yang dipersyaratkan dalam jabatan dan mungkin yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi atau instansi sehingga proses atau pelaksanaan pengembangan SDM itu selalu diawali dengan kegiatan analisis untuk melihat gap atau kesenjangan antara kompetensi dengan jabatannya antara kompetensi dengan pekerjaannya seperti itu ya nah sehingga yang ditingkatkan itu tidak hanya kemampuan kerja pegawai saja juga supaya bisa merubah mindset atau sikap dan cara berpikir pegawai ini merupakan suatu kekayaan yang berharga bagi organisasi nah jika kita lihat beberapa kondisi atau beberapa tujuan pelatihan dan pengembangan itu diantaranya adalah menutup gap antara kecakapan atau kemampuan pegawai dengan permintaan jabatan kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan nah karena memang pelatihan dan pengembangan itu merupakan usaha terencana dan terorganisasi untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kemampuan pegawai sehingga memang harus direncanakan harus harus dibuat suatu planning pengembangan pegawai seperti apa dan sekarang mungkin yang yang sedang berkembang itu adalah sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi karena tadi untuk bisa menutup gap antara kecakapan atau kemampuan pegawai dengan permintaan jabatan nah disini ada beberapa tahap pelatihan dan pengembangan yaitu berkaitan dengan analisis kebutuhan pelatihan yang pertama yang berkaitan dengan kinerja pegawai yang mengalami degradasi kualitas antara kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan nah ini juga merupakan suatu kendala bagi organisasi ketika terdapat atau dihadapkan pada situasi seperti ini ya ternyata ada degradasi kualitas antara kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan ini dampak dari adanya gap ya adanya gap kompetensi dengan pekerjaan atau dengan jabatan sehingga kinerja yang diharapkan itu tidak tercapai sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai kemudian yang kedua situasi yang kedua adalah berkaitan dengan penggunaan komputer prosedur dan teknologi baru yang diadopsi nah ini juga menjadi suatu tantangan bagi organisasi untuk menyiapkan sumber daya manusianya yang melek informasi dan teknologi di era digitalisasi sekarang ini dituntut pegawai yang bisa mengikuti perkembangan jaman yang relevansinya tinggi dengan perkembangan jaman sehingga perlu di upgrade keterampilan pengetahuan berkaitan dengan IT-nya seperti itu dan yang ketiga adalah situasi yang berkaitan dengan pelatihan tradisional yang dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu ada banyak jenis pelatihan pelatihan yang memang diselenggarakan secara tradisional nah jika kita lihat berdasarkan suatu mekanisme pengembangan SDM itu dimulai dengan adanya need atau kebutuhan akan pengembangan SDM tersebut jadi salah satu faktor pemicu munculnya kebutuhan pelatihan dan pengembangan itu adalah tidak tercapainya standar pencapaian kerja nah karena tidak tercapainya target ini membutuhkan atau menjadi suatu kebutuhan upgrade keterampilan atau kompetensi supaya pegawai mampu mencapai target kerja seperti itu ya kemudian juga merupakan salah satu penyebabnya itu adalah pegawai tidak mampu melaksanakan tugasnya karena tadi adanya gap antara kompetensi dengan jabatan atau pekerjaannya adanya kesenjangan keahlian keterampilan pegawai seperti itu ya sehingga pegawai tidak mampu melaksanakan tugasnya kemudian yang ketiga pegawai tidak produktif ya ini merupakan salah satu dampak karena pegawai tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga tidak produktif dan tingkat kehadiran ketidakhadiran yang tinggi dan ini juga biasanya diikuti dengan tune over dari pegawai seperti itu ya nah gap ini menjadikan pengembangan menjadi suatu kebutuhan ya karena jika dibiarkan itu akan akan terkendala dalam pencapaian tujuan nah sehingga harus segera di kreatkan dibuatkan pola pengembangan SDM atau perencanaan pengembangan SDM yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan pegawainya atau sesuai dengan kebutuhan institusinya seperti itu ya ini barulah kita desain pengembangan SDM nya supaya memang benar-benar memenuhi kebutuhan yang yang telah ditetapkan seperti itu ya misalnya berdasarkan jenis pengembangannya atau metode pelatihannya dimana yang kita tahu apakah akan menggunakan metode pelatihan yang sifatnya klasikal yaitu metode pembelajaran secara tatap muka di kelas seperti itu apakah dengan menggunakan metode pembelajaran non-klasikal yaitu metode langsung di tempat kerja atau metode pembelajaran e-learning dan sebagainya ya nah kemudian harus diimplementasikan ya diimplementasikan pengembangan SDM tersebut supaya memang bisa memenuhi kebutuhan tadi kebutuhan akan kebutuhan untuk menutup gap kompetensi dengan pekerjaannya tersebut ya nah kemudian barulah tahapan evaluasi dievaluasi apakah sudah sesuai tidak jenis pengembangan yang sudah dibuatkan oleh institusi kemudian apakah metodenya cocok dengan kriteria atau dengan karakter pegawai kalau misalnya tadi yang ditawarkan itu adalah metode klasikal dan non-klasikal mana yang lebih memberikan manfaat bagi individu pegawai ataupun bagi organisasi dengan tahapan evaluasi ini maka akan menjadi suatu perbaikan continual improvement perbaikan yang terus menerus untuk organisasi juga untuk individu pegawai di masa yang akan datang ketika memang nanti akan selenggarakan kegiatan pengembangan SDM seperti itu pengembangan itu sendiri memiliki tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan keahlian keterampilan dan sikap jadi tidak hanya keterampilan dan keahliannya saja tapi juga meningkatkan sikap yang lebih baik dalam melaksanakan tugas jabatannya secara profesional kemudian menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perkat persatuan dan kesatuan bangsa kemudian juga memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan pengayuman dan pemberdayaan masyarakat nah berdasarkan tujuan pengembangan tadi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ASN atau pegawai sektor publik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing nah jika kita lihat ada beberapa jenis diklat ya dalam SDM sektor publik yaitu ada yang sebut dengan diklat prajabatan yang merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS ya kemudian diklat prajabatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan kepribadian dan etika PNS ya disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan kemudian penjelasan mengenai bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai masyarakat ya dan juga sebagai pegawai aparatur pemerintah kemudian ada juga yang sebut dengan diklat dalam jabatan ini dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya ini ada yang sebut dengan diklat kepemimpinan dikat fungsional dan diklat teknis ada pun diklat kepemimpinan itu yang berkaitan dengan ada beberapa tahapannya ya diklat PIM itu ya ada diklat PIM satu dua itu merupakan prasyarat biasanya merupakan persyaratan untuk kenaikan pada salah satu pejabatan pejabatan pimpinan tertentu seperti itu ya nah kemudian pengembangan SDM ini juga merupakan suatu harus jadikan sebagai planning atau perencanaan institusi atau organisasi dalam mencapai tujuan organisasi ya jadi hasil akhirnya itu adalah mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan pengembangan kompetensi pegawai nah tadi yang berkaitan dengan diklat kepemimpinan ini ada beberapa jenis diklat seperti tadi diklat PIM seperti itu ya kemudian diklat fungsional yaitu diklat yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenis jabatan fungsional tertentu diklat ini juga bisa diikuti oleh pejabat struktura fungsional atau struktura yang akan menduduki jabatan fungsional yang dimaksudkan nah kemudian ada diklat teknis yaitu diklat yang disenakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan teknis tertentu nah biasanya berkaitan dengan tadi hubungannya IT seperti itu ya kemudian yang berkaitan dengan komputerisasi yang berkaitan dengan sistem gitu ya sehingga harus melek digital digital pegawainya seperti itu ya diklat diklat atau pengembangan ini merupakan suatu usaha dalam menutup gap atau kesenjangan kompetensi dan jabatan atau pekerjaan pegawai sehingga diharapkan dengan penyelenggaraan diklat atau pengembangan ini bisa meminimalisasi kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dalam jabatannya nah sehingga dengan demikian semua tujuan organisasi akan dapat dicapai secara maksimal ya ya sebagai penutup mari kita mengucapkan hamdallah alhamdulillah rabbi alamin semoga kita semua diberikan kebarokahan dalam menuntut ilmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan perkulian berikutnya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati